Oke kembali lagi di eksperimen battle simulator Kita terakhir kita sudah menyelesaikan untuk bisa mengotomatisasikan Si speedheart ini agar bisa muncul maupun tersembunyikan sesuai keperluannya Sehingga kalau kita sedang tidak perlu ya itu dia akan sembunyi otomatis Oke dan itu juga sudah cukup sesuai yang aku inginkan Oke selanjutnya kita akan langsung aja ngebuat unitnya atau karakter-karakternya Atau peon-peonnya yang nantinya akan kita gunakan untuk battle Oke kita jadi buat karakter namain base unit gitu aja Kita panggil base unit ya agar nantinya semisal kita ingin memiliki inheritance Atau semisal kita ingin membuat unit yang dengan fungsional tambahan Kita bisa dengan gampang dan namanya juga tidak bingung Tapi kalau kita pakai base unit aja itu juga sudah cukup nantinya semoga sih Sepertinya sih enggak ya kita lihat aja lah nantilah Oke aku pause dulu aja Oh iya aku juga mau update Oh ini udah juga nih Sekalian aku mau ngomong kalau Ada beberapa hal yang nantinya akan aku implementasikan di dalam game ini Yaitu kalau kalian pernah main Totally Accurate Battle Simulator Dimana itu adalah inspirasi dari game yang akan aku buat sekarang ini Dia kan unitnya bisa dicus dan udah disediakan ya Nah aku ingin mencoba sesuatu yang baru Aku ingin mencoba sesuatu hal yang belum pernah aku lakukan juga kan Karena aku juga bereksperimen disini Nah aku ingin untuk memilih unitnya Itu tidak seperti bagaimana Totally Accurate Battle Simulator Memilih unit dimana ada faction-factionnya gitu ya Kalau aku nantinya aku ingin memilih unitnya sistemnya kayak Lebih ke plan versus zombie Kalau gak tau sih kalian kalau yang zaman sekarang itu Masih tau apa enggak ya Tapi itu game udah kuno banget Tapi bagus Dan itu unit selectionnya kayak milih-milih Milih kartu nanti unitnya akan Yang bisa dipakai ya Tumbuhannya yang sudah dipilih awalnya tadi itu Nah aku ingin coba yang seperti itu Jadi tidak dibatasi oleh faction Misal kayak Dinasti Viking medieval gitu enggak Jadi digabung jadi satu nanti Kita yang pilih satu-satu dan Dalam troops Dalam battle maksudku Hanya troops atau unit yang udah kita pilih Yang bisa kita gunakan Kita tidak bisa menggunakan troops yang lain lagi Oke kalau begitu kita langsung aja coding untuk unitnya Aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan Tik sementara masih tidak aku hapus Karena siapa tahu nanti juga Siapa tahu nanti berguna kan Oke jadi apa yang diperlukan unit ya Oke aku udah buka notepad Jadi kita List dulu aja kira-kira unit ini nanti maunya kayak gimana sih Aku mau satu unit ini bisa Dipakai untuk Allied dan enemy Jadi nantinya Menggunakan satu aktor Itu bisa Berhadapan Bisa bersaingan Jadi Unit dan Allied dan enemy itu Tidak di Tidak di Apa ya istilahnya Tidak dipisahkan si plus plus classnya gitu loh Biar aku gak repot sih Kemudian unit Apa yang dibutuhkan suatu unit Si unit ini nanti Sudah pasti punya health point ya Punya hp Unit juga punya Damagenya berapa Speednya berapa Si unit juga Apalagi ya selain itu Combat yang basic sih itu aja sih ya paling ya Nama lah Name Name Namanya Karena kan nanti kita ada Unit choosernya itu kan Nah untuk Nge-choose unit kan kita juga perlu tahu namanya Nah itu Kemudian Si unit ini nanti juga punya Apa ya aku bingung ya Aku Bingung apa lagi ya Oh Sementara ini dulu aja lah mungkin ya Oh Faction Factionnya Faction itu ada Allied atau enemy Ini nanti kita pakai Inam aja Terus kemudian kita Oh Cost Unit cost Dimana kan Tidak mungkin Semua unit Bisa dikeluarkan kan Maksudnya Unit yang Super banget Sama unit Yang keroco Masuk harganya Sama Tidak mungkin lah Pasti berbeda lah Itu untuk menyeimbangkan gamenya Oke sementara kayak gini aja mungkin ya Kayak gini dulu aja Nanti kalau kita butuh sesuatu ya kita tinggal tambahkan apa itu Oke Aku perlu ini semua masuk di dalam suatu struct Yaitu unit info atau apakah itu Atau apalah Oke kalau gitu kita bisa create Header file baru dan kita masukkan di script Di source Kita masukkan di source Battlesim Oke kita select aja disitu kita namain Unit info dot h Oke sudah kita create Ini include Unit info dot generator dot h Oke Ini diperlukan ya untuk Unreal untuk Apa namanya Header file yang ditambahkan di luar Unreal Ini perlu Use struct blueprint type Struct unit f Unit info Kita kasih Comment lah Ini struct untuk For storing All unit info Generated body Tanpa titik koma Kayak ini ya Oke ini Aku Coba kita compile dulu aja Kemungkinan sih error ya Biasanya sih error dulu sih Harus di Apa namanya Regenerate visual studio Tapi ya tidak dipungkiri bisa berhasil Ini kalau disini kan berhasil nih Nah tapi aku juga ada project Dimana aku harus regenerate dulu Baru berhasil Tapi kalau ini udah berhasil ya Oke gak apa-apa Tapi ini kan keliatan error-error Sebenarnya biar gak error kita tinggal Regenerate aja nantinya Oke Oke karena Gak enak dilihat ya ini ya Aku regenerate ya Oke Aku regenerate dulu Intermediate sama selen Kita delete Selen itu solution ya Tapi Biar gampang aku bacanya selen Slen aja Oke Generate selesai juga Slennya kita buka Kita recompile Atau kalau misal Udah gak error ya gak apa-apa Gak usah recompile dulu Oke sepertinya Udah gak error ya Tapi gak tau juga Ini masih loading soalnya Oke masih ke detect error ya Oke kita biarin dulu aja Yang penting udah kita Regenerate The unit name Edit anywhere Kategorinya Kategorinya Units F Text Saja Karena nanti akan Dibind ke UI Jadi kita pake F text Kemudian Kita defload Help Max help Ini edit anywhere Tapi ada Current help Help Biasa Itu visible anywhere Unit maximal Headpoint Unit Current help Point Jadi Health yang ini tuh Yang bisa berubah-berubah Damage Kita juga pake float Damage The unit Damage Kemudian kita juga perlu speed The unit Movement speed value Kita juga perlu faction Dan kita perlu cost The unit Cost To be spawn Faction Kita pake Enum Enum The faction Enum Used for Handling Allay or enemy Faction For the unit For the unit Enum class Apa namanya E Faction Gitu aja ya Kita namain E AF Allay 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 enemy Allay enemy Sama Max Udah cukup jelas ya Untuk ini Allay Ini enemy Jadi gak perlu Kita kasih comment aja Affection Allay Oke Sama kita Inisialisasi Float Cost Kita kasih 0 Speed Default Kita kasih 300 Damage Default Kita kasih 5 Mungkin Atau 10 Health Kita kasih 100 Max Health Kita kasih 100 Untuk name Karena ini Struct Kita gak perlu Inisialisasi Gak apa-apa Oke Kita build Tunggu dulu Tunggu dulu Aku pause Oke Udah sukses Kita compile Kita buka aja Oh iya Belum disetup Startup Project Itu ya Oke Control Left 5 Untuk buka Oke Sekal Gak Gak akan Tau juga Sih kita Iya Iya Lupa Lupa Include Unit Info Kemudian Protected Unit Info The Unit Information Edit Anywhere Kategori Units Oke Kita compile Lagi Sudah sukses Kita coba Create Base Unit Create Blueprint PP Base Unit Untuk Ngetest Dulu Aja Oke Disini ada Unit Info Ada Name Ada Max Health Ada Health Damage Speed Cost Dan Faction Ada Dua Juga Oke Kita sudah Setup Untuk Unit Di video Kali ini Kita sampai Sini Dulu Aja Selanjutnya Kita akan Lanjut Di Unit Unitan Pokoknya Kita sudah Masuk Ke Unit Sekian Terima Kasih Juga Dua